Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2023-2024 menyetujui rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU-KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan menjadi undang-undang. Meski undang-undang ini bisa mendukung fase pertumbuhan anak di seribu hari pertama kehidupannya, namun muncul pro dan kontra terkait regulasi yang mengatur cuti bagi ibu bekerja yang melahirkan hingga suami yang mendampingnya itu. Berikut kita akan simak pemirsa sejumlah datanya dalam AdLark Jangan Pecat Ibu Melahirkan. Untuk data yang pertama pemirsa, jadi rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan ini telah disahkan menjadi undang-undang pada tepatnya Selasa 4 Juni 2024 lalu dan tentunya sudah resmi berlaku sejak disahkan sebagai undang-undang. Kemudian apa saja sih yang menjadi poin-poin perubahan undang-undang KIA ini setelah sebelumnya menjadi rancangan undang-undang, saat ini sudah menjadi undang-undang. Pertama tentunya kita akan melihat ada perubahan judul yang cukup signifikan. Jadi jika awalnya judulnya ini RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, saat ini menjadi RUU atau saat ini sudah menjadi undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Kemudian penetapan definisi anak sejak terbentuknya janin hingga usia 2 tahun. Jadi ada tambahan, sejak janin itu sudah mulai dimaksudkan agar memang ini menjamin seribu hari pertama kehidupannya. Kemudian ini juga menjadi gongnya ya pemirsa yang menjadi perdebatan dan pro dan kontra bahwa jika sebelumnya 3 bulan cuti wajib diberikan oleh pemberi kerja. Nah saat ini bisa ditambah 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang bisa dibuktikan oleh surat dokter. Kemudian yang juga menjadi poin perubahan penting di undang-undang KIA yang baru-baru ini disahkan adalah suami ini berhak cuti, kita akan melihat data berikutnya. Jadi poin-poin perubahan berikutnya bahwa suami ini berhak cuti 2 hari. Kemudian juga ada tambahan 3 hari untuk mendampingi persalinan istri jika memang dibutuhkan. Nah poin juga yang ditekankan dalam undang-undang KIA ini adalah perumusan tentang tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga di fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Kemudian juga demi program pemerintah Indonesia Emas 2045. Dan undang-undang ini juga memberikan jaminan semua ibu dalam keadaan apapun termasuk ibu dengan kerentanan khusus ini akan dijamin oleh undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ini. Kemudian yang juga menonjol ya di undang-undang KIA ini adalah peran suami begitu terlihat ya untuk mendampingi istri, ditekankan di undang-undang KIA. Nantinya suami seperti yang tadi dikatakan bisa cuti saat istri melahirkan, cutinya yang wajib didapatkan adalah selama 2 hari dan bisa ditambah 3 hari. Tidak hanya itu, tidak hanya saat persalinan dan istri melahirkan. Jika ada kondisi-kondisi tertentu istri misalnya seperti baby blues begitu ya atau kondisi tertentu yang bisa membuat suami misalnya ada keguguran, komplikasi saat persalinan dan lain sebagainya itu bisa ada tambahan cuti berikutnya untuk suami. Lalu apa saja syarat dan ketentuan ibu mendapat cuti 6 bulan ini? Disebutkan di pasal 4 ayat 3 bahwa paling singkat pemirsa adalah 3 bulan pertama. Ini seperti yang sudah-sudah selama ini begitu ya bahwa 3 bulan ini adalah wajib diberikan atau diterima oleh ibu yang hendak melahirkan. Kemudian selanjutnya dengan kondisi tertentu paling lama ini 3 bulan selanjutnya dengan kondisi tertentu yang bisa dibuktikan dengan surat dokter. Kemudian juga ada jaminan di pasal 5 ayat 1 bahwa setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 yang tadi ini huruf A dan huruf B tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Nah jaminan ini pemirsa yang cukup memang baru dan bisa dipegang oleh ibu-ibu yang saat ini sedang hamil dan hendak melahirkan. Nah kemudian juga kita akan melihat bagaimana ketentuan gaji ibu cuti melahirkan ini. Ini diatur di pasal berikutnya itu pasal 5 ayat 3 bahwa gaji jangan khawatir akan diterima 100% atau secara penuh di 4 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama wajib itu tentunya seperti biasa gaji diterima penuh kemudian 1 bulan berikutnya yang diberikan tambahan dengan kondisi khusus itu gajinya juga masih akan penuh 100%. Nah kemudian di bulan ke 5 dan juga bulan ke 6 gajinya itu akan diperoleh sebesar 75%. Nah pada dasarnya pemirsa cuti wajib melahirkan ini tidak berubah yaitu sebenarnya wajibnya tetap 3 bulan tambahannya 3 bulan jika ada kondisi khusus yang bisa dibuktikan dengan surat dokter. Jadi jika memang ada kondisi khusus yang bisa disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja tentunya program pemerintah demi Indonesia Emas 2045 ini sepantasnya kita dukung untuk generasi mendatang yang lebih baik. Mengingat kasus stunting di Indonesia prevalensinya masih tinggi yaitu 21,6% sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14% pada 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.